dirasa-rasa. Jadi kalau tangan kita ini gemetar maka diakali dengan tahan-tahan nafas. Kemudian kita berlanjut apa lagi? Kom, ini sisir. Nah, sisir ini, sisir kalau dipangkas rambut dengan barbershop itu perbedaannya. Jadi kalau dipangkas rambut sisir ini bisa digunakan bermacam-macam. Bisa untuk parting, bisa untuk detailing, bisa untuk styling. Jadi kalau di barbershop ini macam-macam. Ini ada beberapa ini. Nah, ini untuk parting. Jadi ada rongganya agak lebar di bagian ujung untuk parting. Kemudian ini untuk detailing. Jadi untuk cross-check. Jadi kepala ini kan tidak semuanya rata. Jadi ketika kita, apa teorinya, ah gampang itu menggerakkan tinggal menghubungkan gat atau sepatu atau tapak itu tinggal mengurutkan saja nanti hasilnya bagus. Padahal ketika kita praktek, ketika kita melayani customer, jadi kepala ini permukaannya ini beda-beda ada yang keluar masuk, ada yang nonjol, ada yang ke dalam. Jadi ini menggunakan, diakali menggunakan sisir ini. Ini namanya sisir detailing. Nanti dipadukan dengan menggunakan gunting menipis atau gunting sasak. Atau bisa jadi menggunakan teknik, nanti di dalam itu ada teknik, apa, angle. Angle itu nyamping. Jadi menggerakkan clipper itu nyamping. Ke kanan, ke kiri, atau cross-cut. Nilang dia. Nah, ini untuk styling. Nah, nanti biasa potongan French crop itu, yang potongannya apa, nyisirnya ke depan, baru depannya di crop, kemudian nyisirnya diagonal. Nilang begini, ini untuk styling. Kemudian sisir overcome. Ini untuk membuang rambut yang luar-luar. Ketika kita menggunakan sepatu atau gat, atau apak nomor berapa, dua. Kemudian setelah itu kan kita overcome, membuang. Nah, ini sisir overcome. Tapi kalau dipangkas rambut ini bisa, sisir satu ini bisa digunakan bermacam-macam teknik. Bisa overcome, bisa styling, bisa ini. Bahkan sampai diikat pakai apa? Plak ban, supaya nyaman ini. Nah, itulah perbedaannya kalau di barbershop itu sisir saja ada berapa ini. Kemudian ada lagi sisir untuk membuang rambut dengan menggunakan teknik lankat atau teknik jari jemari. Kemudian apa lagi itu? Berlanjut bawahnya? Head dryer. Head dryer. Nah, ini ya. Jadi head dryer itu pada umumnya ini untuk apa coba? Mengeringkan rambut. Pada umumnya untuk mengeringkan rambut. Tapi untuk di sini, di barbershop ini untuk styling. Untuk menentukan, seandainya kita mau potongan french crop supaya rambutnya ke depan. Kita blue. Kita blue menggunakan head dryer. Kita tembak. Kemudian kita mau potong koma hair. Jadi bagian depan ini mau dibentuk menyerupai tanda koma. Nah, tinggal kita ngeblownya itu. Jadi, head dryer ini untuk menentukan model styling. Jadi kalau koma hair ya nanti ngeblownya sesuai dengan bentuk tanda koma. Jadi ini untuk styling. Jadi tidak hanya untuk mengeringkan rambut, tapi untuk styling rambut. Mau rambut berantakan ke kanan, ke kiri. Tapi kalau sudah dibantu menggunakan head dryer, pasti akan mudah. Ingin ku ludahi mukamu yang cantik. Agar kau mengerti bahwa kau memang cantik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.